Halo guys, David disini, dan ini adalah OPPO Find X5 Pro 5G. HP ini udah bikin saya penasaran banget sejak dia dilaunching di luar ya, soalnya jarang-jarang ada HP yang punya ekstra prosesor, khusus buat kamera aja. Prosesor yang tugasnya spesifik. Bukan buat jalanin game, bukan buat ngehemat baterai, bukan buat muterin video joget-joget di TikTok, tapi buat bikin hasil rekaman video kita dan jepretan foto kita jadi lebih bagus, terutama di malam hari. Sejauh ini HP yang pake sistem begituan cuma piksel aja ya lewat Google Visual Core, dan kita udah tau lah reputasi kameranya gimana. Lensanya cuma seiprit, tapi hasilnya selalu favorit. Nah, di OPPO Find X5 Pro 5G ini, kita bisa nemuin prosesor yang sejenis, yang dikasih nama MariSilicon X. Nih, di bagian kameranya nih. Biar orang nggak lupa, OPPO ada tulis MariSilicon. Ini tipenya Neural Processing Unit ya, yang artinya dia kuat di bagian AI, biar software di kamera HPnya jadi lebih pinter lagi buat ngedukung hardwarenya yang udah serem dari awal. Menarik! Hypenya lumayan tinggi loh. Sebelum kita liat hasil foto sama rekamannya, kita liat susunan hardware kameranya dulu ya. HP ini pake sistem triple camera, yang dalam proses pengembangannya, OPPO ada kerjasama bareng Hasselblad. Itu brand kamera yang udah legendaris lah. Sekarang emang lagi ngetrend sih kerjasama kayak gitu. Kamera utama dari Find X5 Pro ini, punya resolusi 50MP dengan sensor Sony IMX 766. App per sharenya f1.7, dan dia punya sistem stabilisasi 5 sumbu, ala-ala SLR gitu. Terus ada kamera ultrawide 50MP juga. Sensornya juga sama-sama Sony IMX 766, dan sudut pandangnya 110 derajat. Terus ada satu lagi kamera telephoto 13MP dengan 2x optical zoom, bisa 5x hybrid zoom juga. Kalau buat kamera selfie dia punya resolusi 32MP, yang ada di pojok kiri atas layar ini. Hasil fotonya gimana? Buat saya konsisten banget. Mau di kondisi cahaya yang terang kayak foto-foto outdoor, di situasi yang cahayanya sekedar cukup aja, kayak di dalam ruangan, mau foto pake kamera utama, kamera ultrawide, hasil fotonya konsisten. Buat ukuran HP flagship yang harganya kurang lebih 15 juta, ini hasil yang nggak ngejutin sih. Harus bisa adaptasi di banyak situasi lah. Mau kamera utama, ultrawide, udah nggak boleh jomplang lagi. Fotonya berasa tajem, dynamic range oke, cuma buat saya processing warna si Find X5 Pro ini berasa lumayan kontras ya. Bagian yang gelap kayak lebih gelap lagi gitu, jadi keliatan lebih dramatis, bikin mata lebih perhatiin. Balik ke Mari Silicon tadi, menurut saya kalau kita motretnya di kondisi yang masih ramah kamera gini, peran si Mari masih belum terlalu kepake ya. Prosesor gambar bawaan chipset Snapdragon 8 Gen 1 aja udah lebih dari cukup. OPPO pun lumayan spesifik, bilang kalau Mari Silicon ini disiapin buat menghadapi tantangan terbesar kamera HP, ngerekam video di malam hari. Itu emang bagian paling berat sih. Kalau buat foto, ya kamera-kamera flagship udah lumayan handal lah. Termasuk Find X5 Pro nih, buat motret malem dia udah cakep. Mau kita pake mode auto, pake mode night mode, hasilnya sama-sama cakep. Udah keliatan terang, detailnya masih kejaga, warna pun masih bisa ditangkap dengan baik. Cakep ini, balance banget. Buat saya malah lebih berkesan motret malem ya daripada siang hari, kayak kekuatannya berasa gitu. Terus buat videonya, gimana tuh? Mirip kayak pas motret sih, di kondisi cahaya cukup, warnanya berasa lumayan kontras, stabilisasi oke. Sementara buat kondisi malam hari, ini saya ada rekam sambil matiin mode AI ya, sama hidupin mode AI juga. Jadi ada dua, buat ngeliat seberapa jauh peran AI-nya. Kalau saya liat nih ya, mode AI kayak bisa ngasih hasil 20% lebih bagus daripada non AI. Kalau kita hidupin AI-nya, tekstur gambar jadi lebih berasa. Dynamic range lebih luas dikit. Ini susah kalau pas malam hari. Bagian yang terlalu terang bisa jadi seimbang gitu, dan suasana jadi berasa lebih terang aja, bedanya berasa. Buat kamera depannya, dia bisa ngerekam di resolusi 4K, dan angle-nya juga bisa kita ubah gini sih. Kayak agak lebih deket, sama sedikit lebih jauh. Walaupun lensanya cuma satu. Ini fitur yang sebenarnya biasa kalau buat foto, tapi kalau buat video, jarang sih ada HP yang bisa kasih pilihan kayak gitu. Terus ini juga kalau kita hadapin sama cahaya yang ekstrim perang di belakang, muka juga masih kelihatan jelas, sama belakang juga masih kelihatan jelas. Kesimpulannya nggak sia-sia OPPO bikin chip khusus buat prosesing gambar. Ada faydahnya, bedanya berasa. Tapi... 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 Bedanya nggak terlalu jomplang gimana ya, nggak revolusioner sampe bikin saingannya ketar-ketir gitu. Bisa jadi karena sebenarnya prosesor dari chipset aja udah cukup, karena ISP Snapdragon udah level tinggi loh. Nggak perlu dibantu lagi. Atau alasan lain kalau mau dipikir, mungkin karena Mari Silicon baru generasi pertama kali ya. OPPO masih ngulik-ngulik terus biar berkembang sampe jadi killer HP lain. Yaitu entahlah. Yang pasti kalau anda minat sama OPPO Find X5 Pro, ngarep kameranya itu lebih ke sejajar sama flagship lain aja. Belum sampe ngelangkahin. Kalau bagian-bagian lain, semacam desainnya baru OPPO Find X5 Pro 5G ini punya ciri khas sendiri. Tampilannya udah lebih dipoles lagi dari Find X3 Pro. Jadi lebih bling-bling pake bahan keramik yang lebih keras dan tahan goresan daripada kaca. Buat unit yang kita bahas sekarang, ini namanya Ceramic White ya. Ada juga satu lagi warna Glaze Black. Ini saya seneng sih, warna putihnya bersih pekat gitu. Sama lengkungan kameranya juga nyatu sama bodinya, berasa mulus. Disini juga ada logo Hasselblad yang bikin geng si HPnya tambah tinggi sih. Di sebelah kanan HP ini, kita bakal nemuin tombol power yang ada aksen garis hijaunya. Ini OPPO, terus di atas ada mikrofon, di kiri ada tombol volume, dan di bawah ada SIM 3 dual SIM, port USB type C, dan speaker. Speakernya ini asik ya, walaupun lubang yang gedenya itu cuma ada di bawah sini, tapi sebenarnya sistemnya udah stereo yang balance. Ada satu lagi earpiece di sini, yang kualitas speakernya hampir bisa nyanyin di bawah. Biasanya kalau sistemnya kayak gini, yang atas kebanting ya, tapi kali ini suaranya nikmat, detailnya enak, bassnya berasa, dan stagingnya luas. Denger lagu pake HP ini atau nonton, asik. Mesin geternya pun asik, di HP ini namanya Oh Haptic. Pas kita tekan-tekan tombol di layar HP ini, mau ngetik, mau tekan tombol home gitu, feedbacknya renyah, mantep. Oh iya, pas tadi kita lihat sekeliling HPnya, anda ada nyadar nggak? Kalau kanan kiri atas bawahnya ini ada garis antena semua. Ini salah satu yang diandalin OPPO juga ya, smart antena 360 derajat, biar bisa nangkep sinyal dari semua arah. Selama pake HP ini sih, sinyalnya aman-aman aja. Tapi saya harus kasih tau dulu kalau tantangan di tempat saya, yang lumayan di tengah kota itu kurang kejam ya, ya sinyalnya banyak. Jadi tesnya masih kurang ekstrim. Sama satu lagi, sebagai HP flagship, OPPO Find X5 Pro juga udah support fitur tanah air IP68. Sama ada support fast wireless charging sampe 50W juga. Sip. Buat kapasitas baterenya sendiri, dia lumayan gede, 5000 mAh. Kalau kita cas pake charger bawaan. Yup, HP ini masih dapet charger bawaan yang kenceng, 80W super VOOC. Ya kalau kita cas pake charger bawaannya, ngisi 15 menit tuang udah dapet 50%. Kalau mau penuh, colok 36 menit aja. Asik nggak tuh kalau brand peduli sama charging HP kita? Nggak daya tahannya juga enak, bisa tahan sarian kalau kita nggak sering geber main game. Standar baterai 5000 mAh lah. Kalau kita geber main game, ya dia bakal cepet abis. Godaannya gede sih buat main game di HP ini, jadi ya tanggelin chargernya aja. Chipsetnya Snapdragon 8 Gen 1 tadi, dia disupport RAM 12GB, dan memori internalnya dia 256GB. Buat main game apa juga lancar lah. Buat PUBG M pun udah bisa aman di HDR Extreme, walaupun saya tetep rekomen buat main di settingan yang di bawahnya aja ya, kayak High Extreme lah atau Balance Extreme lah. Karena kalau kita paksain HDR Extreme biar grafiknya maksimal, baterenya bakal cepet abis, dan frame rate bisa turun dikit sih ke 55an. Cuma nggak mentok 60, gatel gitu. Agak aneh sih bisa turun gini. Padahal justru pas buat main Genshin, setting medium di mode Pro Gamer gitu, ini mode yang lucu sih, Pro Gamer. Frame ratenya lumayan stabil antara 45-50an. Kadang turun ke 30an pas lagi battle. Jarang-jarang, ada HP Snapdragon 8 Gen 1 yang bisa dapet rata-rata 50 fps ke atas di Genshin Impact. Dalam jangka waktu lama loh. Nggak nyangka lah, malah HP Oppo yang pamer kamera, yang bisa dapet angka kayak gitu. By the way, kalau setting highest dia juga bisa pastinya tetep stabil, tapi frame ratenya di courting sekitar 15%, medium aja udah lah. Suhunya juga lebih enakan di medium kok. Maksimal dia 41 derajat aja selama kami main. Nggak sampe kayak 43 derajat gitu kalau kita sok sok mau paksain setting paling tinggi. Jadi ya medium aja udah enak lah. Ya walaupun ternyata mari silikon yang saya kirain bakal revolusioner, ternyata cuma ngasih pengaruh dikit. Mau gimana pun, Find X5 Pro 5G ini tetep kelasnya flagship ya. Standar kualitas di bagian lain tetep dijaga tinggi. Mau dari baterenya, desainnya, performanya, UI color OSnya yang tambah lama, berasa tambah matang aja. Bisa keliatan tetep simple walaupun dia bisa banyak di custom. Sama spek layarnya juga dikasih yang setinggi-tingginya. Sampai kita nggak bisa ngarep lebih tinggi lagi sih. Coba aja kritik spek layar kayak gini. Ukuran 6,7 inci, panel AMOLED dengan LTPO 2.0, yang bisa naik turunin refresh rate itu dari maksimal 120Hz ke paling kecilnya 1Hz aja. Terus support HDR10+, kacanya Corning Gorilla Glass Victus, resolusi QHD+, udah maksimal lah. Lengkungan kacanya pun udah pas. Jadi kesimpulan saya buat HP ini, kalau anda lagi nyari HP flagship, harga 15 jutaan dari Oppo Find X5 Pro 5G ini, bener-bener masuk akal sih. Memang nggak berasa murah banget namanya flagship, tapi sama sekali nggak kemahalan. Mungkin karena ekspektasi saya udah ketinggian juga ya, kirain Oppo bakal ikut-ikut flagship brand lain yang bisa tembus 20 jutaan gitu. Soalnya feel yang dikasih lumayan mirip HP 20 jutaan. Mulai dari desainnya, sampai ke fitur-fiturnya, flagship. Layar, mesin, baterai, sampai ke teknologi charging, kamera, nggak ada bagian dari HP ini yang kelasnya nggak tinggi. Jadi kalau misalnya anda minat sama Oppo Find X5 Pro 5G, HP ini bisa saya rekomenin dengan mudah. Demikian review GadgetIn buat Oppo Find X5 Pro 5G. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Ada versi yang non-pro tapi kayaknya nggak ada deh. Entah itu harganya berapa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!